Yo, halo what's up guys, kembali lagi sama gue si Nika Goma Dan di video kali ini gue bakal lanjut lagi main Minecraft di Serious Limitless Stage episode ke-6 ya guys ya Let's go Oke guys, di video kali ini gue bakal lanjut lagi pertolongan kita di Serious Limitless Stage episode ke-6 ya guys ya sekarang ya Oke, di video kali ini gue bakal lanjut lagi proyek-proyek kita yang tidak ada habis-habisnya coy ya Oke guys, jadi video kemarin kita sudah membuat yang namanya itu Villager Breeding gitu kan Dan hasilnya itu sudah memuaskan gitu guys Gue lihat hasilnya sudah memuaskannya Ada di sebelah situ dan kalau salah tuh udah ada 4 gitu kan ada 4 Kemarin ada 2, udah gue keluarin dari kaca-kacanya itu Lalu gue masukin ke bot gitu ya, ke perahu Tapi tetap ada di bawah tanah itu guys Dan episode kali ini gue bakal coba membuat yang namanya itu Sugar Can't Automatic guys Jadi gue bakal buat Sugar Can't Automatic yang simple aja guys ya Gak perlu yang ribet-ribet karena ya kalian tau lah guys ya gue orang tuh orang paling mager coy Kalau bisa ada perlombaan orang paling males mungkin gue menang kali guys ya Dan BTW guys juga gue juga udah ngeratain di sebelah sini guys Jadi awalnya kan kayak ada gundukan-gundukan gitu ya kan Jadi dari derk dan gue ratain tuh kan Jadi ini juga udah gue kasih torch biar Nanti gue buat apa Sugar Can't Automaticnya disini guys biar gak makan tempat juga Maksudnya biar ya masih deket-deket sama base gue lah ya Terus yang kedua itu gue sudah eh gue belum ini guys belum memberi jalan lagi Mungkin nanti aja tunggu gue bikin Sugar Can't Automaticnya dulu ya guys ya Dan kita langsung aja gitu kan siapin bahan-bahannya guys di chest gue Semoga sudah ada gitu kan ya Dan BTW guys gue mau kasih tau nih guys Kalau gue tuh sudah pergi ke nether untuk ngambil yang namanya quartz di nether itu Ya lumayan banyak gitu kan untuk satu kotak Apa sih untuk satu blok quartz itu kan Quartz ore itu bisa masukkan sekitar 3 atau 4 gitu temen-temen Dan disini gue sudah ambilin ini ada satu stack 13 gitu kan Nah untuk desain ini guys gue rekan otomatiknya ini Gue ambil dari bank yang namanya bank changgotek guys Jadi itu youtuber luar negeri minecraft luar negeri Dan apa sih untuk masalah pembuatan-pembuatan gitu Dia GG guys semacam kayak mumbu jumbo juga gitu kan Cuman ya lumayan lah setapa skillnya juga setara gitu ya guys ya Menurut gue setara guys emang mereka tuh pro-pro semua guys Tapi guys untuk desain otomatiknya ini Gue memberi sedikit perubahan gitu kan dari restonnya Iya cuma sedikit doang jadi biar gak makan banyak resource gitu kan Biar gue gak kehabisan resource juga guys Nah gue juga sudah mining guys di off-camera Itu lah sebentar, mining sebentar dan ya lumayan lah Ini gue iron-in gue dapet iron lagi gitu kan Dan untuk restonnya emang gue udah lama gitu kan Oke kita langsung aja gitu kan bahannya yang kita perlukan adalah piston guys ya Gue bakal coba buat piston dulu Piston itu bahannya itu dari iron, reston, dan cobblestone Gak bosan gue udah ada Lalu kita bikin piston dulu Piston itu kurang apa lagi Oh kayu, ayo dia kurang kayu coy Oke tinggal ambil kayu Nah ini bisa ada seplengnya gue nih Langsung kita bikin piston disini kan Nah pistonnya Nah pistonnya langsung kita bikin Kurang cuy Apa ini yang kurang ya Oh enggak enggak Langsung bikin 21 Itu Cek lagi pistonnya kurang apa Pistonnya kurang itu adalah kayu ya guys Oke kayu kurang Kita ambil lagi kayu gue masih ada banyak nih Oke Langsung aja bikin lagi pistonnya Ntar kita langsung bikin Terus salah-salah Terus plank Kita bikin dulu Terus kita bikin langsung yang nama itu piston coy Piston Oke Oh my god mesti kurang coy Oke oke Kita langsung ambil lagi kayunya Ini bisa ada nih kayu gue nih Nah ambil sekitaran 10 saja Eh ini juga bakal gue bawa aja Karena ini perlu juga bos Langsung bikin lagi Namanya piston coy Oke sip piston Kita bikin lagi Plank lagi Piston lagi Oke kurang dikit lagi Kurang dikit lagi guys Oke gue sudah memperhitungkan gitu kan Sekitaran satu stack gitu guys Untuk pistonnya Karena gue bakal membuat yang namanya itu Agak besar nih dong Oke Pistonnya sudah kebuat guys Langkah keduanya bakal gue buat Yang namanya itu observer guys Observer itu gue perlukan cuma 4 Cuma 4 observer aja Ambil lagi nih restonnya Cobblestone Mana cobblestone gue Obblestone gue bakal gue ambil Untuk observernya gue bakal bikin 4 saja Observer 4 Bentar kita ambil lagi 4 Oke 4 Dan Apa lagi ya? Sudah kurang ya? Oke sini guys Ini gue sudah Ngeambilin sand Di sebelah situ guys Nah ini dari kapalnya Bekas gue ambil sand Di sebelah situ guys Di sebelah situ Dan sebelah sana lagi Nah itu misalnya ada bekas sand Itu ya Gue ambil disitu Karena kita sindir sini Nggak ada yang namanya itu Desert ya Kalau saya desert juga Gue langsung ambil dari desert Cuman ini gak ada yang gue ambil Dari pinggir-pinggir gitu guys Oke kita ambil dulu guys Dan juga sini gue udah ngebakar Stone Untuk gue jadiin nama itu Stonebreak ya Ini emang block favorit gue coy Oke sembari kita ngedesain itu Kita bakal bakar juga nih Sen-sen kita Biar sekalian gitu guys Oke sebelah situ kurang nih Kita masukin sini Oke Lalu yang bahan apa lagi Yang kurang nih Stone udah Orange stone udah Terus Oke oke Ada lagi Yang kurang itu adalah Slap coy Slap 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 Mana gak ada slab Oke kita buat saja Slap Kita buat saja Slap Sini Slapnya gak usah yang bagus-bagus Banyakan coy Oke Ster juga gue udah ada Ini ster Terus Apalagi yang kurang ya Oke mungkin itu aja sih nih Ntar ini bakal gue jadiin Stonebreak aja Langsung nih guys Stone-stone nya Oke teman-teman Gue sudah siapin Semua barang-barangnya Disini Dan kita tinggal taruh saja Di sebelah sini Teman-teman gue bakal buat Di sebelah sini coy Untuk Kejauhannya mungkin Agak-agak Muduran dikit kan Dari sebelah sini mungkin 1,2,3,4,5 Oke Sini aja Biar Ngetol mepet juga Sebelah sini guys Masa mepet Nama sebelah sini juga Oke langsung kita ambil Dirt kita Nah ini dirt kita Langsung kita ambil coy Kita bikin seperti ini Sebanyak 1,2,3,4,5,6,7,8 8 Lalu Sebelah sini kita Taruh juga Sebanyak 8 juga coy Oke Terus Sebelah main lagi ya Bentar guys Gue inget dulu Sebelah sini Nah sebelah sini kita roll juga 8 Dan mungkin gue bakal Coba buat bertingkat gitu guys Nah untuk sekarang ini Gue bakal coba Untuk lihat Apa Gue kasih tau juga Lantai bawahnya dulu Nanti yang atasnya Bakal Gue juga pengen coba itu guys Yang namanya itu Bikin pake Replay mode coy Jadi gue bakal Gue binget cinematic gitu guys ya Dan setelah seperti ini Kita kasih yang namanya itu Stair Stair di sebelah sini Ini cuy Di sebelah sini Oke Sudah Sudah Kita kasih yang namanya itu Air coy Bentar kita ambil air dulu Oke Air sudah kita ambil Teman-teman Kita tinggal Bikin ini Kita langsung bikin aja Sini ya Apa namanya itu Seperti biasa Kita buat yang namanya itu Infinity Water Bikinnya jauh-jauh juga Oke Langsung ambil Lalu kita taruh Di sebelah sini Teman-teman Ujungnya ini Kita tutup dulu Pake Bentar Gue inget 1,2,3,4,5,6,7 Oke oke Sebelah sini kita tutup pake Yang namanya itu Stone brick teman-teman Sebelah sini kita tutup pake stone brick Seperti ini juga Terus sebelah sini kita kasih tutup begini guys Pake stone brick Oke Sudah Langsung kita kasih air teman-teman Nah Sudah ngalir gitu kan Kita ambil lagi Semuanya teman-teman Sampai Apa Jangan sampai air ini Sampai air ngalir Soalnya Atasnya nanti bakal gue kasih Namanya itu Slap coy Oke Jika sudah seperti ini Kita kasih slap Kasih slap atasnya Teman-teman Seperti ini coy Oke Sudah Jika sudah Kita langsung Oh my god Sogarkan ketinggalan guys Oke Gue bakal ambil Sogarkan dulu coy Oke Sogarkan sudah gue ambil Gituan teman-teman Dan langsung aja Lanjut lagi Nah Kasih stone brick lagi Sebelah sini coy Oke Sudah Langsung kita kasih air lagi teman-teman Langsung kasih air lagi Di sebelah sini Terus Sebelah sini Ambil Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Dan Sebelah sini coy Oke Setelah itu Kita seperti biasa Kita Apa Kasih Apa Kasih slap Sebelah sini Oke Oke sudah Lalu selanjutnya Kita kasih namanya piston coy Oke langsung kasih piston Pistonnya itu Di sebelah sini teman-teman Bentar Bentar Kita bikin Seperti ini Terus Sebelah sini Oke Seperti Enggak Enggak Atas lagi Oke Langsung Kita Apa Untuk Sebelah sini Kita langsung Kasih ini Sisi Nama itu pistonnya Guys Seperti ini ya Piston 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 Lagi Piston Lagi Lagi Sebelah sini Teman-teman Piston Sebelah sini Teman-teman Nah Sebelah sini Piston Ngancurin dulu Lalu kita Tawar piston Lagi Sebelah sini Nanti Nanti Di sini Misalkan Sebuah ikan Yang tumbuh Nanti Langsung Di Harvest Sama si Piston Ini Guys Ya Ini Oke Sudah Sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke 8 Lalu belakangnya Teman-teman Lagi Seperti ini Nanti Untuk Bagian Atas Juga Sama Ya Ini Semua Bagian Bawahnya Dulu Gue Gak Setau Nanti Oke Sebelah Sini Langsung Kita Taruh Lagi Sini 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 Oke Sini Langkah Selanjutnya Bakal Gue Taruh Nama Observer Coy Nah Observer Nya Ini Nah Disini Untuk Perbedaannya Untuk Si Tanggotek Itu Dia Menggunakan Sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 Observer Kalau Gue Menggunakan 4 Saja Karena Ya Apa Ya Kalau Banyak Makan Ini Juga Makan Bahan Juga Jadi Gue Bakal Seperti Ini Lalu Sini Oke Sudah Langsung Kita Sebelah Sini Oke Sudah Lalu Subarikan Juga Sebelah Sini Jadi Nanti Pas Nih Nanti 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 Bakal Kedorong Jadi Misalkan Sudah Ini Nanti Dia Bakal Kedorong Oke Kita Langsung Taruh Terus Oke Teman Teman Oke Teman Teman Jika Sudah Kita Langsung Taruh Seperti Ini Teman Teman Terus Kita Atas Sini Atas Si Apa Si Piston Kita Langsung Taruh Blok Jadi Biar Restornya Itu Nggak Hancur Pas Lagi Aktif Teman Teman Langsung Taruh Seperti Ini Oke Semua Atas Pistol Teman Teman Biar Si Restornya Itu Kan Nanti Resor Itu Buka Autor Atas Sini Teman Teman Nah Itu Biar Nggak Hancur Nanti Dikasih Namanya Itu Blok Seperti Teman Teman Oke Langsung Kita Kasih Blok Semuanya Atas Terusnya Juga Sini Teman Teman Oke Sebelah Sini Juga Oke Langsung Kita Taruh Semuanya Jatuh Coy Oke Oke Jika Sudah Seperti Ini Kita Taruh Yang Nama Itu Si Restornya Teman Teman Kita Mulai Kemudian Restornya Teman Teman Semua Simple Aja Si Restornya Simple Aja Oke Kita Langsung Taruh Seperti Ini Teman Teman Nah Restornya Ini Gua Ambil Dulu Sebelum Itu Gua Taruh Begini Teman Nah Sebelah Sini Gua Langsung Kasih Restor Sebelah Sini Begini Terus Kita Taruh Lagi Terus Sini Langsung Begini Kita Taruh Begini Terus Gini Langsung Gini Aliring Gini Teman Teman Ini Fungsinya Itu Biar Si Pison Itu Si Observer Itu Ngedetek Si Jadi Si Observer Ini Ngedetek Ada Depannya Ada Semacam Blok Aktif Lalu Nanti Si Pison Itu Bakal Aktif Teman Lalu Sebelah Sini Kita Alirin Begini Lalu Kita Bikin Lagi Teman Teman Sebelah Sini Kita Bikin Seperti Itu Teman Teman Langsung Kita Harus Seperti Ini Langsung Naik Atas Bini Langsung Kita Alirin Seperti Ini Teman Teman Dan Jangan Lupa Juga Tengah 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 Karena Semuanya Harus Ada Blok Lalu Setelah Blok Itu Langsung Kasih Nama Restone Teman Jadinya Seperti Ini Seperti Teman Oke Guys Sudah Pagi Dan Gue Bawa Kasur Untuk Gue Tinggal Tidur Dan Btw Gue Bakalan Coba Yang Namanya Itu Replay Mode Jadi Kalian Tahu Replay Mode Itu Semacam Mode Untuk Membuat Cinematic Teman Teman Oke Guys Kita Langsung Aja Ke Replay Mode Let's Go 2 2 1 2 3 2 3 3 5 7 selamat menikmati dan oke kita terlangsung saja sebelum itu nih kaca sudah gue ambilin tadi teman-teman dan gue pengen naruh dulu nih furnace mana furnacenya tadi gue bawa oke kita langsung aja bikin aja lah ya furnace di sini karena gue kurangin namanya itu sih ya temen-temen gue kurangin namanya si apa tuh si stone brick temen-temen gue bakal langsung bakar aja sekalian gue desain nah untuk desainnya gue bakal coba bikin seperti ini menar kayunya gue ambil dulu oke jadikan ntar ngalir begini kayak begini teman-teman ter sini bakal gue tutup terus Oke batik bakal bikin sebelah sini gua bakal bikin angkat begini temen-temen oke nah seperti ini nanti atas juga bakal tutup temen-temen setelah itu gue bakal coba bikin sebelah mana lagi ya bentar gue lihat dulu nih berarti depas oke oke not bad sebelah situ langsung sebelah sini belah sininya sama juga temen-temen berarti sebelah sini ya belah sini oke oke seperti ini batik temen-temen tenaikin lagi bintamnya begini samain yang depan sana oke sudah kalau sebelah sini temen-temen eh bentar lihat dulu ya sampai salah ini dia ngambil dua berarti sebelah di sini temen-temen oke naik sampai salah ya eh mta cek dulu atau salah satu blok oke satu blok Oke sip udah bener-bener teman-temannya lalu tinggal depannya saja nih teman sininya langsung samain juga sama depan situ eh berarti ini kan satu blok doang ya blok batik termasih ini set-set-set di sini nanti baju baju begitu berarti kita bikin di sebelah sini oke tip sama temen-temen sama tinggal desain saja temen-temen bagian dalam bagian bawahnya sini biar apa ada lebih rapi gitu teman-teman gua bakal coba bikin pakai namanya itu si spruce lab spruce lab spruce awut dan glass temen-temen Oke langsung aja kita bikin Oke kita buat peleng dulu teman-teman ini kita bikin jadi peleng dulu semuanya baiknya sudah jadi peleng langsung kita bikin seperti ini ya seperti ini masalah hancurnya sebelah sini terus sebelah sini kita kasih peleng seperti ini temen-temen oke udah sebelah sini juga nih kita hancurin dulu nih pasti kita long naik-naik itu an taruh lagi jadi penyakitnya sebelah sini dan sebelah sini teman-teman eh nama sip udah sama langsung kita kasih nama itu guys temen-temen ya terkasih glass tapi kita ntar gua mobil dulu ini stone ini dan gua bakal gua jadiin nama itu stone brick temen-temen nah son break ini in langsung gua pengen buat yang ini lu temen-temen biar apa enggak kemakan lain buat lain-lain ya seperti ini sip ntar sini buka bakal kasih air dan langsung kita kasih glass teman-teman bagian dalamnya mungkin gua kasih glassnya oke oke nah guys gua nah bahas ini bakal kasih glass teman-teman sini gua kalau kasih glass terus basini juga kau kasih glass terus belas sini seperti ini teman-temannya biar apa namanya itu tutup gitu teman-teman biar nggak jadi kan kan misalkan ini keluar gitu nanti kebentok sama sih belas ini teman-teman jadi biar enggak apa biar enggak keluar-keluarkan guys ya kita langsung belajar nah bukan itu kan kita bentuk tuh kan oke ini glassnya buat begini ntar gua cek di depan sebelah sini dulu oke begitu pas ini juga berarti masih seperti ini terus enak lagi sekali lagi terus seperti ini tutup semoga cukup semoga cukup ya biasanya tetap gua ragu ini biasanya cukup ya kagak walaupun mungkin nanti kita tengok tinggal kumpulin lagi guys ya seperti ini lalu selangkah selanjutnya kita bikin sebelah sini teman-teman bahas ini terkasih glass juga bagian luarnya di semuanya bakal tutup pakai glass teman-teman biar katan kayak lebih man ya kayak kelihatan sistemnya gitu dari luar dengan kaca gitu ya guys ya eh bikin lagi guys bahas ini tetap pakai glass semuanya dan oke semuanya temen-temen ya terus ini juga semoga cukup coy eh aduh salah lagi sampai salah coy tapi pelan-pelan nih si Bapaknya sampai salah nih karena kita kurang sen banget coy eh udah terus atas belas ini juga sampai salah guys karena saya udah salah kita sangat-sangat rugi eh sip dah bahas ini Aduh 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 salah lagi alah udah salah kurang lagi coy tuh gas gua abis ini coy Oke enggak apa-apa lantai kita ambil lagi lah ya seperti ini taruh dan juga sip eh oke lalu sebelah sini teman-teman ini kerasi glass biar rapih coy karena menurut gua pake glass itu lebih rapi juga kan BTW guys gue juga udah ngedesain itu di flatword gua jadi gue bikin wordpress itu untuk desain ininya bagusnya gimana deh amur gue ini bagus gitu guys guys eh belas ini belum nih sini atasnya lagi sebeluman kalau coy eh bahas ini dua lagi begini guys sip harus belas ini juga langsung ambil lagi misalnya satu steknya bisa cukup layan nilai islah yang sampai salah lagi atasnya ya seperti ini Oke sudah cukup semuanya temen-temen ininya seperti ini kita bakal lihat lu lihat gua dari depan dan hasilnya sepertiin teman-teman kita tinggal lanjutin desainnya temen-temennya Oke kita telah kelanjut lagi gitu anisen juga udah gua kumpulin dari sebelah sana dan gue juga ngumpulin kayu semua 18 semoga cukup lah ya dan gua bakal langsung bikin jadi sepuluh splen oke dapat banyak dan sepuluh bakal gua ambil bakal lanjut lagi sebelah sini kurang nih biasanya nih sebelah sini nih Oke kita lanjut lagi sebelah sini oke setelah itu kita kasih namanya itu sepuluh splenya temen-temen seperti ini Oke sebas ini juga kita kasih sepuluh splenya gara desain-desain gitu temen-temen ya enggak ben enggak apa ya ben enggak jelek hasilnya tapi untuk sebelah sini kita kasih depan sini guys dan gini kita kasihnya Oke langsung sebelah sini kita kasih terus plenya Oke sip lalu atas ini gua kasih gua terangin dulu nih aku ada zombie yang nge-spawn temen-temen Oke setelah itu gua bakal coba apa ya gua bakal coba tutup atasnya sini dengan namanya itu slep temen-temen Wih ya mungkin atasnya sini bakal kasih dengan slep itu temen-temennya oke kita bakal turun dulu mana tuh tepat ini turun gua nggak ada mana dia aja cocok ya udah amat langsung kita bikin tempat yang namanya itu si atasnya itu temen atasnya sini bakal gua gua desain-desain gitu ya ya gua bakal coba ambil yang namanya itu daun mungkin ya sebelah sini gua kasih daun jadi sebelah sini gua kasih daun gituan dan ya begitu temen-temen Oke tapi sebelum itu bakal coba buat ini dulu nih buat kumpulinnya dulu nih kita kumpulin ini sepan ini masih belum gua ini ya masih belum gua kasih buat buat ngumpulin apa itu nyata tuh masih banyak yang ngumpulin ini kita lihat dapat berapa banyak cuy Wih dapat banyak coy Oke not problem langsung kita taruh sendu sains ini lah itu kita kasih nama itu air temen-temen ambil air dulu langsung ntar air sebelah sini lu air sebelah sini lalu setelah itu kita kita langsung gali ke bawah temen-temen dari gua seperti ini terus emm bentar kan sebelah sini oke lalu sini bukasih nanti bakal bukasih tuh ih oke oke ntar bagian air gua kasih dulu air gua kasih ini gua kasih air kita ngalir gitu teman-teman dan bakal masuk ke hopper gitu coy Oke untuk bagian hoppernya mungkin di dalam gitu ya Oke mungkin sebelah sini Mbak itu sebelah sini untuk chestnya besi untuk bagian chest dan sebelah sini bagian hopper oke chestnya gua ambil chest terus sini lalu hoppernya mana coy hoppernya belum gua ambil kali ya belum 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 gua hampil oke hoppernya masih di dalam sana mungkin ntar aja nanti hoppernya nanti kan nanti hopper di sebelah sini jadi ntar mereka bakal masuk sini temen-temen oke sebentar gua bakal coba ambil hopper dulu temen-temen Oke sudah pagi kita lanjut lagi tonenya kita ambil dan bakal gue bikin namanya itu eh bentar gue bikinin dulu bikin nah gua bakal bikin stone beriksa nih bentar gue bikin banyak Oke bentar-bentara tadi gue perlu yang namanya itu nah stone break dulu dulu aku perlu bikin nih lalu gua bakal bikin ini temen-temen Oke terus gua bikin 8-8 dan gua taruh di sebelah sini seperti ini kan ini enggak ketengah ketengah ketengahnya oh kurang coy Oke aku bakal coba bikin di itu aja biar enggak kemakan banyak si stone breaknya temen-temen One hour later Oke guys gua sudah dapat dua posternya ada sebenarnya ya sebenarnya ini baru udah jadi yes dan ternyata Oh ternyata video nggak kerecord guys Oh my god kalau gue pusing coy nggak kerecord Dogen gue kaget Oh my god pas gue cek wellnya dan BEM gituan nggak kerecord gitu Oke nggak papa lah ya kita ulang lagi ada pusing gue guys nih ini masukin dululah nih sukarin-sukarin kesini oke lah nggak papa lah ya Nah taruh stone 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 break stair sebelah sini parah gue tangguh kaget kan pas gua cek itunya file-nya dan wah gila ngakerecord coy Oke nggak papa lah ya nggak papa lah aku bikin dulu pemikin step step lagi nih kurang tes labnya eh langsung ke atas lagi temen-temen atas eh nah sebelah sini bakal tutup lagi pake slab dan gua ulang dua kali gituan eh gua hancurin aja di sederikan itu udah setengah kita ngasal di setengah dan gue iseng-iseng ya dengan untung aja untung belum selesai semua belum sampai penutupan gitu kan ya udah pertemuan makin pusing itu gue guys di gua cuma sampai setengah doang setengah sini kalau nggak salah dan gue cek levelnya nyata bener nggak rekod ke tuan emang firasat gue tuh selalu nyata coy parah emang ya Oke seperti ini tetap lagi bagian sebelah sini temen-temen eh sip setelah sini lalu sebelah sini kita kasih begini langsung lanjut lagi sebelah sininya ya sudah malam tidak papa Oke sebelah sini langsung tutup lagi temen-temen telah mantap lah ya ya sebelah sini sebelah sini tutup lagi seperti ini eh ini juga kita selesai temen-temen lagi dikit lagi dikit lagi ayah dikit lagi bahasat bembem tenang ras dulu kuan curin nbem Oke atasnya sudah ketutup teman-teman semuanya Oke sudah sudah ketutup semuanya ini gua bakal gua hancurin juga sekalian gua bakal lompat dulu set dan bakal gua hancurin sekalian Oke sip dah dan sebelah sini gua bakal hancurin oke mantep nih seperti ini sudah jadi teman-temannya sepertinya ya bakal kasih lantern sebelah sini hancurin aja lantern sebelah sini sebelah sini ini lantren lagi lantren lagi lantren lagi lantren-lantren siapa nih Jack menerikan jika lantren oke dan sebelah sini coy oke seperti ini aja mungkinlah ya lalu gua ada ini gua ada lantren nih gua nanti-nanti aja lah naruhnya bakal gua taruh di sebelah sinilah terus sini ya sebelah sini teman-teman oke mantap lah mungkin sepertinya nya seperti yang cukup sepertinya cukup seperti ini aja teman-teman untuk video kali ini dan berarti misi kita kali ini susah teman-teman ya untuk proses pembuatan namanya tuh automatic from sugarcane namanya oke oke teman-teman jangan lupa tinggalkan like comment share dan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya saya bertemu video-video selanjutnya dari channel kagumai geser dan gua bakal undur diri see you next video guys bye bye